6 pernikahan siri berakhir tragis, Eva Bili Sima ditalak 2 bulan menikah Eva Bili Sima dan Kiwil menikah siri pada November 2020, namun baru sumur jagung usia pernikahannya Pengusaha asal Kalimantan itu meminta Kiwil untuk menjatuhkan tanah kepadanya Keputusan Eva Bili Sima ini berkaitan dengan Rohima, istri pertama Kiwil yang tak ingin kembali di poligami Rupanya tak hanya Eva Bili Sima dan Kiwil saja yang menikah siri, namun berujung tragis Deretan selebriti ini juga mengalami hal serupa Siapa saja artis-artis itu, scroll untuk berita selengkapnya Tabar pernikahan siri Angel Lelga dan Roma Irama sempat menggemparkan jagat maya Keduanya pertama kali bertemu dalam proyek Cinetron berjudul Ibnu Sabil Angel dan Roma menikah siri di tahun 2003 Namun tak berlangsung lama, tepatnya pada 2005, Raja Dangdut itu mengungkapkan bahwa dirinya telah bercerai Kala menikah siri, Angel Lelga masih berusia 19 tahun Pernikahannya dengan Roma Irama itu pun tidak direstui oleh orang tua Angel Lelga Janis Salimar dan Didi Mahardika Pasangan selebriti Janis Salimar dan Didi Mahardika menikah secara siri tanpa diketahui publik pada 7 November 2012 Namun pada Juni 2014, Didi mengaku telah putus dari Janis Kali itu Didi menggandeng artis Vanessa Angel sebagai kekasihnya Tapi rupanya Janis Salimar tak terima diputuskan begitu saja oleh cucu Presiden Soekarno tersebut Ia merasa sudah menikah dengan Didi Padahal Didi Mahardika membantah adanya pernikahan merasa digantung Janis akhirnya mendatangi pengadilan agama Jakarta Selatan pada 17 November 2015 Artis 40 tahun itu meminta digelar sidangi sebatu untuk membuktikan adanya pernikahan dengan Didi Dewi Persik dan Aldi Tahir menikah siri pada Agustus 2008 Tapi kemudian bercerai di September 2009 Kemudian awak media Aldi mengatakan Kalau dia menikahi wanita yang akrab di siapa DP itu karena numpang popularitas Hal itu diungkapkannya ketika bercerai dengan Dewi Persik Kalina Oktarani dan Insang Nasruddin Setelah cerai dari Didi Kurbuzier pada 2005 Kalina Oktarani menikah dengan Hendrayan pada 2017 Tapi hanya bertahan 8 bulan saja Setelah itu Kalina kembali menikah secara siri dengan pengacara bernama Insang Nasruddin pada 16 Maret 2020 Yang membuat gigir jagat maya pernikahannya dengan Insang hanya bertahan 4 bulan saja Keduanya memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing Maggie Wulandari dan Kiwil Pernikahan siri Kiwil dan Maggie Wulandari awalnya sempat ditutup-tutupi pada tahun 2003 Maggie merupakan istri kedua siri komedian bernama asli Will dan Delta itu Setelah membina rumah tangga selama 17 tahun pada 10 Agustus 2020 Kiwil dan Maggie resmi bercerai Keputusan Maggie untuk menggugat cerai dikarenakan komedian 48 tahun itu tidak lagi memberikannya nafkah Eva Belishima dan Kiwil Setelah cerai dari Maggie, Kiwil menikah siri dengan pengusaha asal Kalimantan Eva Belishima Keduanya melangsungkan pernikahan di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat pada 11 November 2020 Usai kabar pernikahan ini mencuat ke publik Rohima, istri pertama Kiwil tak terima, kembali dipoligami Rohima mengaku tak ingin kembali makan hati setelah 17 tahun dipoligami Kiwil Dengan pernikahannya bersama Maggie Wulandari Ibu empat anak itu pun melayangkan gugatan cerai kepada Kiwil ke pengadilan agama Jakarta Selatan pada 15 Desember 2020 Yang dimana hari itu bertepatan Eva dan Kiwil sedang bulan madu di Lombok Kini Eva Belishima memutuskan untuk mundur dan membiarkan Kiwil kembali bersama Rohima Kiwil akhirnya menjatuhkan talak pada Eva Belishima setelah 2 bulan menikah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!